Halo semuanya, hari ini kita mau bikin kue tradisional and this is my first time buat kue tradisional kue putu, waktu itu aku pernah ke belitung dan kue putunya tuh berbeda, dia warnanya putih terus dia dikukus gitu, isinya gula merah kita go through bahan-bahannya dulu ya kita akan memakai tepung beras dari rosebrand kita memakai juga tepung ketan dari rosebrand gula merah, kelapa parut, daun pandan dan juga daun pisang pertama-tama siapkan dulu tepung berasnya 200 gram tepung berasnya dulu kita kukus supaya lebih moist gitu ya jadi pas dicampur di ke dalam campurannya itu bakalan lebih enak kita masukin dulu ke dalam kukusan ya nah ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit jadi waktu itu aku pernah ke belitung dan aku nyobain jajanan pasarnya yaitu putu putunya enak banget warnanya putih, gak kayak putu yang di Jakarta ya yang biasanya berwarna hijau dan bulat-bulat dimasak di atas bambu ya ada suaranya gitu ya tut gitu ya nah di belitung tuh gak kayak gitu jadi putunya di belitung itu dia dimasak di steamer besar gitu juga dan berwarna putih dan bulat bentuknya kayak cangkang penyu gitu ya isinya gula merah terus dimasak di steamer besar gede banget jadi pas mau beli pun udah tinggal dibuka ditaruh di kontainernya abis itu dikasih kelapa itu enak banget halo this is my director my little director pukung berasnya sudah matang setelah sudah kita kukus kita angkat ya oke nah sudah kita diamkan dulu sampai dingin tepung beras yang tadi sudah kita kukus kita akan masukkan untuk di mix bersama yang lainnya ya kita masukin ke bowl bersama kita masukkan 200 gram atau 1,4 cup tepung ketan rose bran kita masukkan juga 250 gram kelapa parut air yang sudah dikasih garam 1 sendok teh dan kita kasih 1,4 sendok teh vanili bubuk oke nah air ini nanti kita pakai kita tuangkan sedikit-sedikit ke adonan sambil kita aduk-aduk lagi dan hari ini aku mau terima kasih untuk rose bran tepung beras dan tepung ketan yang kita pakai hari ini itu dari rose bran ya rose bran itu kan sudah terkenal banget ya kita di Indonesia berpuluh-puluhan tahun yang lalu sudah terkenal untuk membuat kue-kue tradisional Indonesia nah ini sudah jadi sekarang kita mau mencetak adonannya kita cuma perlu dan kita sudah harus siapkan gula merah sekitar 160 gram sekarang yang kita lakukan adalah kita tinggal masukin aja nih adonannya ya lalu kita masukkan gula merah kalau kalian suka banyak-banyak please do it isi-isi yang banyak lalu tutup lagi oke kita tutup tutup ya nah udah kayak gini lalu kita ambil daun pisang lalu kita letakkan di daun pisang gini something like that nanti kita buat lagi yang lebih cantik ya nah sekarang kita mau kukus putunya di dalam kukusan nah tapi sebelumnya untuk kukusnya kita masukin sedikit sekitar 5 lembar daun pandan ya sekitar 5 lembar daun pandan ke dalam air kukusannya supaya dia lebih wangi sekarang kita masukkan putu yang cangkang penyu tadi kita masukkan ke dalam kukusan dan kita kukus selama kurang lebih 10 sampai 15 menit sehingga dia matang oke nah sekarang sudah sudah kurang lebih 10 menit kita buka ya putunya dari kukusan mohon maaf kalau ini pertama kalinya gue bikin putu atau makanan kue tradisional yang harusnya jadinya putih karena kebanyakan gula merah jadinya warnanya sedikit coklat kecoklatan oke oke semuanya jadi ini udah jadi ya kue putu cangkang penyu atau kue putu belitung yang aku buat sekarang kita cobain yuk makasih ya semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati